Oke nih ya, bagi kamu para penikmat film animasi Frozen, pasti tak asing dong ya dengan nama penyanyi Indina Manzel. Yap, si Indina Manzel melakukan photoshoot untuk salah satu majal Amerika. Selain itu, ia memberi pernyataan mengenai kesalahan penyebutan namanya pada ajang piala Oscar yang lalu. Penyanyi lagu Let It Go The Soundtrack film animasi Frozen baru saja menjalani photoshoot untuk Billboard magazine. Ia butuh waktu selama 18 tahun untuk mendalami dan menggeluti dunia musik, namun akhirnya semua tercapai setelah ia menyanyikan lagu Let It Go. ia masuk ke peringkat 14 minggu ini di Billboard Chart Hot 100. Selain prestasi yang memukau yang diraih oleh film Frozen, ada pula kejadian yang membuat popularitas seorang Indina Manzel menjadi semakin melambung. Yaitu ketika John Travolta salah menyebut nama Indina Manzel di Oscar menjadi Adele Dazim. Dan ia pun menanggapi insiden tersebut. I was very zen, I had all these visuals set for myself and meditations and I was going to think about my four year old son. And all this stuff to really just stay focused and stay in the moment and enjoy it and not think about all the crazy celebrities out there. And then that happened and that's the movie for a minute. But then I just got back on track and reminded myself that I where I was and how what a beautiful moment it was. And then he was really gracious and sent me this gorgeous email and four buddies and it's all cool and please. I mean I've only benefited from it. Well, kita memang harus berhati-hati jika menyebut nama orang ya. Tapi udah confirm juga nih ya bahwa mereka itu gak berantem atau gak kayak sebel-sebelan gitu. Karena kan sebenarnya nama itu sensitif ya Bim ya. Betul-betul. Jadi si Indina Manzelnya sendiri udah bilang bahwa John Travolta tuh ngirimin email langsung. Permintaan maaf langsung. Terus udah gitu bilang kayak sebenarnya gak sengaja nih, cuma kayak slip tongue aja. Dan juga akhirnya yaudah deh let it go, let it go. Jadi pas sama lagunya let it go juga. Lagi juga karena kesalahan, siapa tau itu menimbulkan kontroversi dan juga namanya makin naik bisa jadi. Bisa jadi, ada tweeternya juga loh ya, ada nazzle itu.